Intro Hai Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venice Selamat datang di Intuisi Miss M Kita kembali lakukan general reading Untuk para Scorpio Ini adalah energi Scorpio di periode pembacaan untuk bulan April ya Tidak akan semua Scorpio resonate dengan pembacaan ini Jadi kamu perlu menyesuaikan Mungkin hanya beberapa aja yang cocok Karena ini general reading Ini pembacaan umum dengan energi kolektif Dan sifatnya pun juga bisa vice versa Bisa kebolak-balik atau ketuker-tuker Jika memang kamu ingin melakukan pembacaan personal reading energi kamu saja Kamu bisa chat whatsapp nomor adminnya yang sudah tertera di sepanjang video ini Baik, kita langsung mulai saja Scorpio, untuk pembacaan di periode bulan April Kita lihat Pesan yang utama di periode bulan April ini untuk para Scorpio Adalah satu kartu Ground yourself Ya, sepertinya ini adalah memisahkan diri dari dunia luar Sepertinya disini kamu perlu untuk memberikan perhatian Memberikan sedikit waktu untuk dirimu sendiri Karena disini mesti ada balancing antara spiritual dan material Ketika kamu bisa menggrounded Ketika kamu bisa menggrounded dirimu sendiri Ketika kamu bisa menyeimbangkan Balancing antara spiritual dan material Self love, me time Menyatu dengan alam Kemudian kamu meninggalkan sejenak pekerjaanmu, aktivitasmu Maka kamu akan merasa lebih enjoy Kamu akan merasa terberkati dan merasa penuh dalam kehidupan kamu Oke, kita lihat Scorpio Energi utama kamu disini Scorpio, energi utama kamu Ya, The Hermit Ini adalah energi utama kamu Ini bercerita tentang refleksi Tentang mencari jawaban dalam diri kamu Merenung, mencoba untuk self love Mendengarkan suara hati Kamu disini menyendiri ya, saya lihat Kamu disini menyendiri mencari jalan keluar Kemudian, supaya kamu bisa tenang Kamu perlu mendengarkan apa yang ada di hati kamu Oke, kita lihat Scorpio Lebih jauh Tentang energi kamu disini Eight of swords Selanjutnya ada three of wounds The moon Five of swords Ten of pentacles Scorpio, saya merasakan disini Ada banyak hal yang menekan kamu Periode sebelumnya kamu mungkin merasa tertekan dengan sesuatu atau situasi Mungkin kamu terjerat banyak hutang Harus melunasi banyak tanggung jawab Seperti itu yang saya lihat Dan ini membuat kamu merasa tercekat Membuat kamu kayak ngerasa Bingung Kamu gak tahu harus mencari solusi kemana lagi Semua rencana-rencana kamu sepertinya buyar begitu aja Dan semakin gak jelas ke depannya Kamu gak tahu apa yang harus kamu lakukan Di antara dua pilihan Kamu merasa lepas dari jeratan Lepas dari tanggung jawab Atau merencanakan sesuatu itu adalah Hayalan yang terlalu tinggi Menurut kamu Dengan adanya five of swords Dan ten of pentacles Saya melihat disini Kamu pun siap Untuk kehilangan sesuatu Kamu pun merasa siap Ketika memang Apa yang lepas dari kamu itu akan hilang Kamu tidak perlu khawatir Karena saya melihat disini Kalau dari sisi finansial Kamu akan dibantu oleh Kerabat keluarga Ya mungkin ada kekerabatan Masih family sama kamu Mari kita lihat Ada three of swords The word Two of swords Page of pentacles Lalu juga ada six of swords Ya ini tepat sekali Merupakan satu hal yang bagus Di endingnya ya Ada six of cups Support dari seseorang yang kamu kenal Kamu akan bertemu dengan orang lama Mungkin ini keluarga Kerabat Family Atau mungkin Mantan kamu bisa saja Menemui kamu di periode bulan April ini Dan Dia disini Tujuannya adalah untuk memberikan support Kepada kamu Bukan yang lainnya Tujuannya adalah memberikan support Karena saya melihat disini Ada beberapa masalah memang Yang datang di bulan April Pada sebagian Scorpio Dan Masalah ini Sebenarnya Bukan berarti Tidak bisa kamu selesaikan sendiri Kamu bisa menyelesaikan ini Tetapi atas bantuan Dari orang dekat kamu Kayak gitu Ya Saya melihat beberapa di antara Scorpio Mungkin di usaha Pekerjaan Atau mungkin bisnis Tidak sesuai dengan Rencana Tidak sesuai dengan Prediksi Orang yang dipercaya Mungkin sudah mengkhianati Sehingga Saya lihat ada kekecewaan disini ya Ini bisa sudah terjadi Di bulan April Atau sebelum bulan April Kayak gitu Dan disini Rencana-rencana yang sudah dibikin Seperti yang saya bilang tadi Rencananya buyar Rencananya berantakan Kacau Rencana kamu itu Seperti selesai Berakhir Kamu ngerasa Seperti tidak bisa jalan Padahal dengan Adanya the word Rencana yang mungkin Awalnya sudah kamu rancang Sudah kamu susun Bolehlah Itu selesai Tetapi Bukan berarti Kamu berhenti Untuk membuat Rencana ke depan Karena disini Kalau ini terkait karir Atau mungkin Pekerjaan kamu Atau usaha kamu Saya lihat kamu memasuki fase baru Dalam kehidupan kamu Di situasimu Kamu akan menemukan Sesuatu yang baru Yang pas Yang sesuai dengan duniamu Yang saya lihat begitu Dan Hanya saja disini Kamu memang bingung Mau melangkah Dari Arah mana dulu Mau melangkah Ke bagaimana dulu Intinya Kamu bingung Untuk mengawali itu ya Kamu bingung aja Untuk mengawalnya bagaimana Rencana ada Rencana lama Ya Kandas Biarlah Tetapi disini Ada rencana Yang memang akan Kami buat Dimana ini fase baru Hanya saja Kamu bimbang Untuk menentukan langkah Kamu semacam Ragu-ragu Tetapi Kalau Five of Sur Dan Page of Pentacles Saya lihat peluang ada Datang Mungkin ini tentang Permodalan Mungkin ini tentang Kesempatan Ya Saya lihat Kesempatan datang Di bulan April Kesempatannya bukan hanya satu Mungkin beberapa Lebih dari satu Sehingga kamu disini juga Ada dua pilihan Kamu harus memilih Kamu harus memilih Oke Kamu harus memilih Untuk bisa melakukan Sebuah perubahan Dengan adanya Page of Pentacles Ada yang mensupport kamu Apalagi dengan Ten of Pentacles ya Ada yang mensupport kamu Dan Yang mensupport kamu ini Adalah orang dekat Orang yang masih ada Ikatan kekerabatan Family Atau mungkin orang yang Udah lama kamu kenal ya Dia ini yang akan Memberikan solusi Yang akan Menunjukkan jalan Bagaimana Dan kamu harus Mulai dari Mana Kayak gitu Yang saya lihat Seperti itu Scorpio Jadi apabila kamu Sekarang sudah Ngerasain energinya Kamu ada masalah Kamu Lagi bimbang Gak tahu harus Bagaimana Kamu sedih Kamu kecewa Kamu semacam terikat Terbelenggu Kayak gak ada Solusi di permasalahan kamu Kamu tidak perlu khawatir Karena disini Kedepan akan ada Kesempatan yang datang Khususnya di bulan April Ada kesempatan yang datang Saat kamu kehilangan sesuatu Maka kamu akan mendapatkan penggantinya Oke Ada Keberuntungan disini Bahkan mungkin Saya melihat ini ada Sesuatu yang tidak terduga Yang di periode bulan April Ini bisa saja Dialami oleh Beberapa Scorpio Kamu akan move on Dari situasi yang gak jelas ini Menuju ke sesuatu yang Sesuai dengan Harapan kamu Ada Six of sorts Ada Moving forward Semacam itu Wow Coins Money will be coming to you Ini sudah jelas Dan tadi langsung loncat Dari kartu yang saya bawa ya Bahwa uang Akan mendatangi kamu Hmm Kelihatannya ini kabar Yang cukup bagus Di periode bulan April Untuk para Scorpio Apalagi untuk Scorpio Kita lihat Ada Ness Iya Kamu mungkin merasa Sempat Gak aman Merasa insecure Tetapi Cinta Support Dari Seseorang yang kamu sayangi Dari keluarga Ini sangat penting Untuk bisa Membuat kamu bisa Move on Kayak gitu Oke Kita lihat lagi Scorpio Candle You will be shown the way Kamu akan ditunjukkan jalannya Iya Seseorang yang menunjukkan jalan Kepada kamu Mungkin energinya Lebih mudah Ini bisa adik Bisa adik Bisa ponakan Juga bisa Kemudian Bisa juga Intinya keluarga Ada seseorang yang akan memberikan jalan ini Adalah seseorang yang sangat bijaksana Mungkin dia sudah berpengalaman ya Karena energi The Hermit ini pun juga bisa energi seseorang yang kamu temui Yang mungkin dia lebih Bisa dibilang bisa dibilang capable atau lebih punya pengalaman lebih expert di bidangnya Kita lihat lagi Apa nih Needle and Thread Saya lihat disini Kamu masih punya goal Punya tujuan Dan Apa yang menjadi goal kamu Apa yang menjadi tujuan kamu Ini akan terlaksana di bulan April Kita lihat lagi Scorpio Arrow Ya Kamu ada di Jalur yang tepat Kamu ada di fase Yang tepat Ada 10 Situasi yang mungkin memang kamu temui di periode bulan April Ada yang kadang-kadang tidak menentu Tetapi Saya melihat ini situasinya hanya sementara saja Flag Jangan turunkan standartmu Jadi kamu Ketika Punya standart tersendiri Entah itu di bisnis Pekerjaan Usaha Saya lihat Kamu jangan sampai menurunkan standartmu ya Tetaplah berkualitas Seperti itu Kita lihat Dua kartu lagi Ada teapot Ada seseorang yang mendukung kamu Saya lihat ini Jenis kelaminnya sama dengan kamu Jadi secara gender Sama Kayak kamu Tetapi dia punya perhatian lebih ya Ya Saya tidak perlu membahas ini Karena hidup itu adalah pilihan masing-masing orang Tetapi orang ini Sepertinya Juga sama-sama Apa ya Peduli sama kamu Oke Apalagi ini Kita lihat Bud Dibutuhkan effort Kalau kamu ingin Mencapai goal kamu Dibutuhkan usaha Upaya Kalau memang kamu ingin Mencapai apa yang menjadi Tujuan kamu Secara keuangan Secara keuangan Uang akan datang Tetapi ini tadi ya Butuh effort Butuh upaya Kamu untuk mendapatkan itu Di Ten of Pentacles Saya melihat memang hasil akhirnya Kamu akan bisa membahagiakan keluarga kamu Kalau awalnya kamu disupport sama keluarga Maka hasil akhirnya Kamu juga bisa membahagiakan mereka Secara keuangan Secara finansial Secara materi Ya Jika ini terkait pekerjaan Usaha Bisnis Akan ada proses Jatuh bangun Di periode bulan April Dan Jika ini terkait dengan Relationship Saya rasa Beberapa teman Ini mungkin mantan Bisa juga Teman lama Mungkin Seseorang yang menaruh Perhatian Dengan gender yang sama Dengan kamu Ini akan men-support kamu Semacam itu Scorpio Ambil sisi baik Dan positifnya aja Jangan lupa di like Subscribe Dan aktifkan loncengnya Kita ketemu di pembacaan yang lain Bye-bye Scorpio Sampai jumpa